Ya, pemirsa kepolisian Sulawesi Selatan mengungkap penyelewangan 61 ton minyak goreng di salah satu distributor di Makassar, Sulawesi Selatan. Rencananya, peluang ribu liter minyak kebutuhan warga ini akan dialihkan ke industri. 61 ton atau 61 ribu liter minyak goreng curah di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diperuntukkan bagi warga, diduga diselewengkan distributor. Hal tersebut diketahui setelah Satgas Pangan Bambes Pori bersama polda Sulawesi Selatan turun tangan atas kelangkai minyak goreng di Makassar. Mudus yang digunakan, distributor menyimpan puluhan ton minyak goreng curah yang sebenarnya diperuntukkan bagi warga, namun menjualnya ke sejumlah pihak di industri dengan harga lebih tinggi. Aksi ini pun berjalan di Januari 2022 hingga Februari 2022. Dapak Mirsa, guna mengetahui kondisi terkini pasca kejadian penyelewengan distribusi minyak goreng untuk masyarakat yang dijual ke industri dengan harga lebih mahal, kita sudah terhubung dengan rekan anak Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya rekan anak, selamat siang bagaimana perkembangan terbaru penemuan 61 ton minyak goreng curah untuk warga yang dialihkan untuk industri? Yang dapat kami sampaikan mengenai adanya penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu distributor minyak curah yang ada di kota Makassar ini, bahwa sampai saat ini informasi yang kami dapat dan juga rilis dari Kabupaten Humas, Polda, Sulawesi Selatan, Pembespol, Kombang, Suartana, bahwa tidak dilakukan adanya penimbunan minyak goreng di distributor tersebut. Namun yang benar adalah bahwa dari sebelumnya pengajuan persetujuan ekspor yang kemudian dilakukan oleh pihak distributor ini ke Kementerian Perdagangan, diberikan kewajiban untuk melakukan DMO, DPO, bahwa mereka harus menyalurkan minyak curah ini dengan harga domestik, baik itu diberikan diskon ataupun juga sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebaliknya dari jumlah total minyak yang tiba di kota Makassar sebanyak 1.850 ton, ini yang seharusnya dijual dengan harga domestik sebesar 10.600 rupiah per kilogramnya, malah dijual sebesar 18.100 hingga 18.600 rupiah per kilogramnya ke pihak industri, dan dijual sebesar 12.000 rupiah per kilogramnya ke pihak warga. Sehingga ditemukan adanya penyelewengan hingga 20%. Dan temuan ini sendiri ditemukan oleh pihak Satgas Pangan setelah kasus kelangkaan minyak goreng yang ada di kota Makassar ini meningkat, meskipun baru-baru ini juga disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar, bahwa kebutuhan akan minyak curah di beberapa pasar lokal atau pasar rakyat yang ada di kota Makassar ini sudah aman stoknya, meskipun dengan harga yang masih belum sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah. Demikian perang yang dapat kami sampaikan dari kota Makassar. Jawa melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa penertiban bangunan liar di atas fasilitas umum di kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang, diwarnai kericuhan. Sejumlah pemilik bangunan histeris dan menolak digusur oleh petugas. Mama pemilik warung ini protes dan menolak kedatangan petugas gabungan Satpol PP dan Kelurahan yang hendak menertibkan bangunan liar di sepanjang kawasan Pampangan, kecamatan Lubuk, Begalung, Kota Padang. Bahkan seorang pemilik warung mengamuk dan mengusir petugas. Ia terpaksa diamankan oleh petugas wanita Satpol PP untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Meski mendapat penolakan, petugas tetap membongkar 22 unit bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum. Sebelumnya kita sudah memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 bahwa tidak boleh membangun bangunan di atas tanah fasilitas umum. Tapi setelah tidak diinginkan surat peringatan ini, kami bersama Satpol PP dan juga dengan forum pimpinan kecamatan yang ada di kecamatan Lubuk, Begalung, melakukan pembongkaran bangunan liar. Setelah dibongkar, lokasi tempat bangunan liar akan dikembalikan fungsinya sebagai taman kota oleh pemerintah kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.